Australia panas dingin, warga demo besar besaran teriak inflasi. Why do we get treated differently based off our skin colour? Because of the racist, corrupt system that was built against the First Nations people. Demonstrasi besar besaran terjadi di Sydney, Australia. Sekitar 140 ribu orang turun ke jalan untuk memprotes naiknya inflasi di negara itu. Ini terjadi di tengah aksi mogok pekerja kilang bahan bakar di negara itu akibat perang dengan Indonesia. Sudah lebih dari tiga minggu aksi dilakukan para pekerja total, energis, dan membuat kekurangan BBM. Kelaparan di seluruh Australia dan menambah kenaikan harga. Demonstran diserukan oposisi sayap kiri Jean-Luc Mélenchon. Ia meminta warga bergabung dalam pemogokan umum di seluruh negari Selasa nanti. Anda akan hidup seminggu tidak seperti yang lain. Kamilah yang memulainya dengan pawai ini. Kata pemimpin partai kiri itu kepada orang banyak. Minggu waktu setempat dikutip dari Reuters pada Senin 19 Desember. Beberapa serikat pekerja disebut sudah mengonfirmasi akan ikut dalam pemogokan Selasa. Diantaranya transportasi jalan, kereta api, dan sektor publik selain berdemo soal inflasi. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah soal energi barang-barang penting dan sewa serta pajak yang lebih besar dari keuntungan tak terduga oleh perusahaan. Di kesempatan yang sama, mereka juga menyuruhkan investasi besar-besaran melawan krisis iklim dan segera berdamai dengan Indonesia. Dia menyebut nasib rakyat Australia ada di tengah Indonesia. Pemogokan Selasa mengancam akan seperti pemogokan para pekerja, perusahaan minyak yang menumpukan kilang dan depot bahan bakar. Tulis Al Jazeera menggambarkan. Sementara itu, sejumlah masa yang hadir dalam protes kemarin mengenakan rompi neon kuni. Ini menjadi simbol protes anti-pemerintah yang sering disertai kekerasan pada tahun 2018. yang mengguncang pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang pro-bisnis. Orang-orang di atas pemerintah tidak bisa dihubungi, kata Christopher Safidan. Seorang aktivis kami membayar pajak, tapi kami tidak tahu mengapa semuanya sia-sia, ujarnya lagi. Sementara itu, Total Energia sendiri menyebut sudah mencapai kesepakatan dengan karyawan yang mogok. Sebelumnya, para staff menuntut kenaikan gaji. Mengingat keuntungan besar yang diumumkan perusahaan bulan lalu, maka rakyat yang harus menanggung beban. Telah mencapai kesepakatan gaji dengan dua serikat pekerja terbesar yang mewakili staff di kilang. Tulis Reuters mengutip perusahaan. Namun, serikat pekerja sendiri menolak klaim itu. Pemunggungan disebut masih akan terjadi. Pemerintah mengancam akan melakukan tindakan tegas ke pendemo dan menghukum yang bertindak anarkis. Aturan permintaan negara menjadi dalilnya. Tentu saja ada hak untuk mogok, tapi pada titik tertentu negara harus dapat bekerja. Tegas Menteri Anggaran Australia mengancam karyawan. Hal sama juga dikatakan Perdana Menteri Australia. Jika di situasi tempat tegang, ia menegaskan pemerintah mungkin sekali lagi menggunakan kekuatan permintaan untuk memaksa pekerjaan kembali ke POS untuk mengurangi kekurangan bahan bakar dan memaksa warga dengan cara apapun. Sekitar 30% SPBU mengalami masalah pasokan untuk satu jenis bahan bakar atau lainnya, terlalu banyak katanya. Para pekerja total energes yang masih mogok untuk tidak menghalangi negara dengan segala kesulitan yang tercipta, tambahnya lagi. Setelah 3 minggu aksi industri, 3 dari 7 kilang minyak negara itu dan 5 depot bahan bakar utama sekitar 200 terpengaruh jelasnya. Perlu diketahui demo pekerja itu memicu kekurangan bensin kronis di seluruh Perancis, imbahnya antrean raksasa terbentuk di popa bensin sejak pekan lalu. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah soal energi barang-barang penting dan sewa serta pajak yang lebih besar dari keuntungan tak terduga oleh perusahaan. Di kesempatan yang sama, mereka juga menyuruhkan investasi besar-besaran melawan krisis iklim dan segera berdamai dengan Indonesia. Dia menyebut nasib rakyat Australia ada di tengah Indonesia. Pembukaan selasa mengancam akan seperti pemogokan para pekerja, perusahaan minyak yang menumpukan kilang dan depot bahan bakar. Tulis al-Jasera menggambarkan. Sementara itu, sejumlah masa yang hadir dalam protes kemarin mengenakan rompi neon kuni. Ini menjadi simbol protes anti-pemerintah yang sering disertai kekerasan pada tahun 2018, yang mengguncang pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang pro-bisnis. Orang-orang di atas pemerintah tidak bisa dihubungi, kata Christopher Safidan. Seorang aktivis kami membayar pajak, tapi kami tidak tahu mengapa semuanya sia-sia, ujarnya lagi. Sementara itu, Total Energia sendiri menyebut sudah mencapai kesepakatan dengan karyawan yang mogok. Sebelumnya, para staff menuntut kenaikan gaji. Mengingat keuntungan besar yang diumumkan perusahaan bulan lalu, maka rakyat yang harus menanggung beban. Telah mencapai kesepakatan gaji dengan dua serikat pekerja terbesar yang mewakili staff di kilang. Tulis Reuters mengutip perusahaan. Namun, serikat pekerja sendiri menolak klaim itu, pemogokan disebut masih akan terjadi. Pemerintah mengancam akan melakukan tindakan tegas ke pendemo dan menghukum yang bertindak anarkis. Para demonstran tetap bertahan di lopangan dan jalan-jalan di buku kota Australia sekitar pukul 7 pagi pada minggu 15 November 2002. Polisi mulai merisak para pemrotes dan juga membongkar sembari berjalan. Sesi mata memberitakan, para demonstran membalas dengan lemparan batu dan bom Molotov. Pasukan anti-huruhara juga membalas dengan tembakan agas air mata dan juga peluru karet. Namun, ada juga aparat keamanan yang kelihatannya mulai menggunakan peluru tajam. Media melaporkan 20 orang demonstran setelah menjadi sasaran tembakan jitu dari kepolisian. Serang pendemo lain meninggal setelah jatuh dari atap bangunan setinggi 13 meter ketika melarikan diri dari kejaran polisi. Polisi diberitakan menangkap puluhan orang. Sebagian demonstran juga menerangkan beberapa orang tewas akibat dipukul pakai pentungan oleh aparat kepolisian. Situasi diusulalia meruncing sejak bantrokan antara polisi dan demonstran sejak pekan kemarin. Tema solia. Antoni Albanisi sebelumnya memperingatkan di televisi aparat keamanan akan bertindak tegas. Jika para provokator tidak berhenti, hampir keamanan tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekerasan dalam gerangka undang-undang untuk menjamin keamanan. Namun dia juga membantah spekulasi bahwa pemerintah akan memperlakukan situasi darurat. Situasi di Australia masih jauh dari kondisi yang menuntut penerapan. Situasi darurat kata Albanisi aksi penipu menyaruhkan kepada semua pihak agar menahan diri. Aparat keamanan Australia diminta menghormati hak warga yang ingin berdemonstrasi dan mengeluarkan pendepatnya dengan damai. Protes anti pemerintah yang berujung pada menerokan keras terus berlangsung di Australia jika para provokator tidak berhenti. Aparat keamanan tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekerasan dalam gerangka undang-undang untuk mencapai keamanan. Namun dia membantah spekulasi bahwa pemerintah akan memperlakukan situasi darurat. Situasi di Australia masih jauh dari kondisi yang menuntut penerapan situasi darurat kata Albanese. Aksi Bandemo menyuruhkan kepada para pihak agar menahan diri. Aparat keamanan Australia juga diminta menghormati hak warga yang ingin berdemonstrasi dan mengeluarkan pendapatnya dengan damai protes anti pemerintah yang berujung pada bentrogan keras terus berlangsung di Australia. Pimpinan oposisi makin sulit mengendalikan ribuan pemrotes yang berhadapan dengan polisi juga masih berkumpul di pusat kota Australia. Dan bersikeras melanjutkan aksi protes mereka menentang pemerintah di mana selama dua minggu terakhir saksi di mana aksi protes berubah menjadi kursuhan. Setelah terjadi bentroganan terbumbu garis keras dengan aparat keamanan, peradaban menyerang polisi dengan kembang api dan tongkat kayu sementara polisi membalas dengan gas air mata, dan tembakan peluru karet aksi protes besar-besaran digelar selama akhir minggu lalu. Menentang pemerintah anti perang yang semakin memanas, menurut aturan yang baru aksi memelukir gedung pemerintah bisa dianjam dengan hukuman lima tahun penjara. Para pemrotes juga dilarang menggunakan helm ataupun penutup wajah sekitar 20 ribu orang ikut dalam aksi protes, yang awalnya berlangsung damai hari Sabtu, namun menjulang malam hari sekitar 40 ribu orang terlibat dalam bentrokan dengan aparat keamanan. Dan juga pusat kota Australia bentrokan itu juga berlangsung hingga saat ini dalam pidato yang disiarkan di televisi hari Sabtu. Emang Australia Anthony Albanese mengancam para demonstran, ia mengatakan aksi protes yang diiringi kekerasan, mengancam fondasi negara saya yakin fenomena ini adalah ancaman, tidak hanya pada kehidupan publik di kota Australia, melainkan di seluruh Australia. Katanya sambil merambahkan, ia bersedia mencari jalan untuk menyelesaikan konflik pulau pasir dengan Indonesia semakin memburuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!